hai oke guys kembali lagi channel kita buka dong kali ini kita mau melakukan percobaan ya teman-teman kita mau lihat apa sih isinya dari dua tabung gas ini ya temen-temen ini tabung gas LPG atau kompor yang bisa dibawa-bawa itu kompor apa ya namanya tuh pokoknya kompornya kecil itulah kita udah pernah unboxing juga terus ini sudah habis jadi menurut petunjuknya sebelum dibuang ini tuh harus dibolongkan dua sisi teman-teman kaleng yang telah kosong tidak boleh diisi kembali mana ya Apabila tabung sudah kosong lubangi kalian sebanyak dua buahnya koin yang ini ya Jadi kenapa dilubangi karena kalau ini sampai dibakar itu biar nggak meledak kemana-mana kalau ini ada nggak ya jangan menengah tempat-tempat nggak ada teman-teman jadi jadi ini nggak ada perintah untuk melubangi ya jangan menengah tegak-tegak tegak-tegak barang nggak ada guys tapi nggak apa kita cobain yang dari ini ya gas wonderful ini perintahnya untuk melubangi nah kita mau melihat isinya ini ini sebenarnya apa jadi kita sini mau belah itu belah kaleng ini pakai gergaji mungkin gergaji ya biar kita sama-sama bisa lihat terus Oke guys Oke guys kita udah bawa gergaji besi nih kita coba pelan-pelan melubangi namanya aja percobaan ya sebenarnya cuma disuruh melubangi tapi kalau kita ketok itu takutnya pada terjadi ini pantul ya ini cukup tebel teman-teman jadi nggak ngembang reset tapi ketika kita potong nih ada aroma gasnya ini sudah kita bolong kita masukkan bolong kita fukul baksa Sampai jumpa saya lihat ya ini baunya bau gas sih temen-temen jadi kayak bau-bau api kompor gas biasa cuma dalamnya kosong lompong jadi memang ini gas berdekanan tinggi ya tapi kita angin-anginin gini biar gasnya menguap tuh bisa kalian lihat nih kosong melompong kalau yang satunya pasti kalau kita buka pasti sama temen-temen kosong jadi masih ada aroma gas-gasnya sedikit pasti jadi kalau kita sebelum membuang sebaiknya kita lubangin dulu karena seandainya kebakar dia tidak akan meledak oke sekian dulu ya video kali ini pastikan kalian sudah klik like dan subscribe channel ini sampai jumpa di video berikutnya guys